Yang ngusir saya cuma, yang pertama, mbak, anaknya jenengan ini posisi hamil ini kan saya bantuin. Tujuan saya bukan kok saya minta jenengan pergi dari sini, enggak. Cuma ada yang ngomong kalau jenengan posisinya hamil. Lalu itu sudah tadi bilangin ya, Pak, gini. Si terus terang, kalau ini tempatnya malah, kamu mangkok sini enggak apa-apa. Itu butuh kalau dia mau mulai kan. Saya kan enggak enak, Pak. Tujuannya saya tadi kan gini, saya bantu. Kan tujuannya saya kan nanya, mbak, camen hamil apa enggak, camen ngomong enggak. Terima kasih telah menonton. Bisan? Yang kita siapa? He, tidak. Sama tahu adinya itu siapa? Adinya itu siapa, he? 佩ni saya tanya. Dia dengar namanya siapa? Saya tanya dulu namanya siapa? Mbak Jutani, Mbak Jutani alamatnya mana? Oh aku, aku kita sedukakan mulai-mulai ini, Pak Oh iya, saya ini mau nanya, saya ini nanya, saya nggak Oh boleh, ini tengah-tengah di video-video itu lagi Oh sampai yang mau, Pak Ya, oke, oke Oke, saat itu hape ini sampai yang mau berganti aja yang menopi Betul, oke Oh, berganti Ya, ini nggak berang-angkat, tangan di semua Tidak berangkat loh, saya tak buka nape loh Tuh, seto, terus sampai ini kondisinya hamil loh Oh nggak usah, nomor yang orang-orang urusan Teges, nggak usah disampainya, paka, eh aku ternyata Tidak, ya terus amin di sini makannya kayak apa Kera, ya, urusan yang Etina Eh, Etina sekarang gimana posisinya? Mbak Eitina sekarang posisinya dimana? Di bawah Eh, di rumahnya mana? Botong royong Cari, tapi sini Berarti 400 Tapi itu posisinya sekarang rusak Sampai perbaiki, tau merbaikinya dimana? Perbaiki gak ngerti aku Soalnya HP aku tidak tahu, Rp280 ribu lagi Ternyata gak dikasih Kalau sampai yang Ganti uang aja, kira-kira mau apa enggak? Siapa Pak? Aku mau gaji uang, ya aku nyala HP Kuit, Pak HPnya merek apa? Samsung, belinya dulu berapa? Rp1.100.000 Rp1.100.000 Rp120.000 Rp1.200.000 lah, ya itu kalau baru Sekarang saya tanya jujur, Sampai ini kondisi Amil apa enggak? Ini amil, ini amil, ini amil anak KDW Pak Iya, makanya kan ini tadi kan saya Dapat kabar bahwasannya Sampai ini kondisinya amil Terus gak tanya kalau boleh Bapaknya siapa namanya? Siapa Pak? Bapaknya anak ini? Bapaknya anak itu loh Yang saman kandungnya? Aku rintangan Pak Rintangan dimana? Rintangan Adi, coba Pak Maksudnya coba Pak Aku gak ngerti statusnya Aku Megonan aku Aku Sampai jual harga diri Jual harga diri Aku kelonan Pak Bagi ini kelonan aku Kelonan nyawa Bukan kelonan sekarang PDW Ia sama cutik Gak mudeng aja ya Ini loh Pak Sekarang saya tanya Sampean ini tahu gak Ini bapaknya si Jabang bayu ini siapa? Aku Ini itu anak KDW Pak Ini gak tahu Kasus gue pribadi KDW Gak taruh orang lain Loh ya gak bisa loh Mana bisa orang hamil tanpa Lagi-lagi Cuma ini aku Pengen punya anak sendirian Tanpa dibelas kasihani orang lain Maksudnya sampe ini Kepengen punya anak Tapi Enggak Siapapun ku Yowes Pentak tanggung Dewi Oh Maka Yang penting Yang penting Sampai ini punya anak Gak penting Gak penting Gak penting Suaminya Gak bapaknya Gak penting Disedek jari Kalanak Gak sebaris Mbak Ini masuk di konten Konten Youtubernya Di konten Pak Pernohu Mana Ini lho Pak Pak Keku 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 Mbak Ini berarti Sehat Sampai Ini Keku Bapak Rp Tentang Anak Sekarang Kak Tanya Saya ini Bapak Polisi Kemen tau kan Kemen gak boleh Boong Sekarang Keku Rumah Keku Tu And Statusku berarti maunya campain ini sengaja tidur disini ini karena nunggu hape aja soalnya anaknya oleh kiriman 10 juta kuih jari ini apa di buka sama berapa bersaudara Bapak Isamayan namanya siapa Bapak Isamayan bapakku jenis coba ini sampe pasang di situ kita ngobrol yang enak kalau ngobrol sama saya sampai jangan jangan bohong-bohong ya sini dimasukin dimasukin di pepetkan sini ya kebalik 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 ya amet 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 gini 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 terus ini ambil berapa bulan bukan saya nanya ini hak sampai nih sudah male positif kuita tak tes back enggak ada respon respon apapun gimana gimana enggak ada respon positif negatif enggak positif sama sekali maksudnya gimana enggak tes back enggak positif tapi kan enggak dengan ini sekarang tanya ini hamil apa enggak ini itu kayak yang enggak biasa way aku iya Pak Hai sampe tak cekkan ya ke rumah sakit ya ini aku mau Pak Manceno terus kenapa ini sampe kok ini memang nggak pakai anu ya nggak pakai galeman gitu ya sampe kalau nggak pakai galeman bahaya dong kalau ada laki-laki kayak apa kalau sampe punya harga diri itu pakai celana dalem pakai BH kalau tidur gimana sampe mau dihargai sampe aja tidur kayak begitu ya enggak Pak karena aku ya si bengi soalnya si bengi si bengi itu apa kerja malam kerja malam sampe kerja malam dimana disini maksudnya disini ada ini rima kan Mbak Iki ini bengi kan aku ada pegawainya ada pengunjungnya ini memang tapi kan sepi maksudnya ada pengunjungnya ini satu dua ini loh Pak satu dua orang lah iya ini kan sepi nih wong ini tempat cucian mobil enggak ngerti pokoknya ini rima Mbak Iki kenapa kan juga telepon belum oh bosnya kayak apa ini udah lama dan makanya ini enggak kenal juga bener ya Mbak Iki enggak kenal juga nah ini tadi kan gimana caranya saya ini mau membantu kalau memang tahu rumahnya tahu nama bapaknya segala macam kita akan bantu kita antar pulang kondisinya Mbaknya ini memang ambil kalau menurut saya karena kelihatan perutnya besar terus mohon maaf apa ya anunya besar besar gitu kan nah itu kan ada itu dipakai aja yang coba nanti kita bantuin pulang lho kena lho saya kan enggak enggak berurusan saya kan cuma bantu jenengan Mbak lho emang saya kenapa kelakuan saya eh ragutu sama siapa eh mbak ragutu sama siapa lho iya sampai disini kerja tapi kalau enggak digaji lah ya percuma mbak lah kasihan sampeyan sudah sampai mandi mandi yang betul itu pakai baju yang sopan sudah nanti tak kasih sangun jenengan mana bajunya mbak ini botnya sudah dipanggil ke sini ya saya temukan dulu yang bener yang mana coba sampe nanu oh ini saya enggak tahu ceritanya yang bener yang kayak apa yang jelas saya hanya mau membantu saja sekarang saya sekarang saya tak ngomong sampe kan tak tanya mbak sampe hamil apa enggak katanya enggak sampe ngomong saya ini keluarganya pak siapa tadi pak presiden siapa nah keluarganya jadi kan saya bilang masa sih sampe keluarganya Jokowi masa sih sampe keluarganya SBY makanya saya tadi beranggapan jenengan kurang sehat lah kalau memang jenengan mau disini tidak apa-apa saya kan enggak ngusir saya cuma yang pertama mbak anaknya jenengan ini posisi hamil ini kan saya bantuin tujuan saya bukan kok saya minta jenengan pergi dari sini enggak cuma ada yang ngomong kalau jenengan posisinya hamil kalau itu sudah tak bilangin ya pak gini V terus terang V kalau ini tempatnya malah kamu mangkok sini enggak apa-apa kalau dia memulaikan saya kan enggak enak tujuannya saya tadi kan gini saya bantu kan tujuannya saya kan nanya mbak sampe hamil apa enggak sampe ngomong enggak tujuannya kalau sampe hamil eh siapa tahu nanti anaknya lahirkan bisa saya bantuin gitu ya mbak lihatin saya tuh lho layak rumahnya kan tak tanya rumahnya dia enggak tahu sekarang begini kalau memang jenengan di sini kalau masalah HP tak tebuskan mbak siapa tadi namanya ini mbak siapa mbak Evi siapa Evi mbak Evi mbak Evi kalau masalah HP yang jenengan tak tebuskan daripada jenengan nanti jalan nanti sakit kasihan itu anunya bayinya yang di di apa di perutnya sampen itu makanya itu aku kemarin tuh sampe minyung aku mau gimana gitu jangan aku ngungusik ya gak tegas masalahnya posisinya hamil mbak kenapa sampe enggak pulang aja lah iya ini saya kasih duit ya ini uang untuk ngambil HP sudah ya saya gak ada niatan jelek sama jenengan ya mbak saya gak ada niatan jelek sama jenengan ya saya kesini ini bukan kok ngusir mbaknya bukan saya ini tadi kan dapat kabar aja makanya tujuan saya kesini tadi saya nanya mbak usianya kamilanya berapa nanti kan saya juga mau bantuin namanya sesama manusia tujuan saya bukan apa enggak terus bapaknya eh mbaknya ngomong gini pak saya kesini ini karena gaji saya ditahan gini-gini kan makanya saya minta tolong uangnya uangnya disimpen ayo disimpen yang bagus itu nanti dipakai untuk nebus HP kalau memang sampai tidur sini mau ngga terserah jenengan ya ya sampai mau pulang juga gak apa-apa terus jangan terulang lagi nanti jangan mau ditidurin laki-laki sembarangan kalau bisa nikah aja ya ya mbak jangan terulang lagi ya mbak kalau bisa ini kan kasihan nanti kalau pergi kan kasihan kalau pergi kan jalannya kan kasihan kalau mengandung disini aja nggak apa-apa tapi mbaknya kan tadi mbaknya tak tanya nggak tahu rumahnya kayak apa dalam acung mbak sekarang saya tanya itu tiga laki ini tadi saya dapat dapat informasi dari mbak ini tiga laki-laki itu siapa itu dimana kejadiannya di gunung maksudnya sampehan begitu karena butuh untuk makan gitu mbak sampehan itu utang aku mbak sampe liatin saya kalau memang sampehan mau berubah mau berubah itu begini namanya manusia itu gak tahu nasibnya orang itu berubah sementara sampe disini juga gak apa-apa berubah sampe lahir dulu jangan diapa-apain anaknya kasihan masih banyak orang-orang yang kepingin punya anak gak keturutan punya anak anaknya disini aja gak apa-apa nanti kan banyak disini rumah sakit nanti saya bantuin tujuan saya kesini itu itu ya saya mau bilang sama yang punya ini loh aku gak berani makanya gitu soalnya dia sampehan anu eh teleponan pak lepok ya teleponan pak lepok ya seumpama sampehan tinggal sama temen saya nanti anaknya dirawat temen saya mau apa enggak gimana nah terus saya saya taunya jenengan jenengan mau kan katanya jenengan mau pindah habis ini jenengan mau kemana menurutku ya ini apa ini menurutku ya secara normal ya apa yang sama yang sampehan mau kerja iya mau normal berarti sampe nanti kalau sudah dapet ini sampe nanti kerja tak kasih nomor WA saya mau jadi nanti nanti kalau HPnya aktif ya nanti sampe kalau pelahiran apa-apa sampe kabarin saya gitu bener jangan diapa-papain tapi ya nanti kalau diapa-papain urusannya panjang loh gak boleh ya ya nomor ku nomor ku aja yang baru aja ini uangnya disimpen ayo monggo uangnya disimpen abad kurnang membaca baik alhamdulillah jadi ini ada titik temu jadi nanti mbaknya ini setelah HPnya nanti bisa nanti mbaknya akan menghubungi saya pasca mau melahirkan jadi nanti anaknya akan dititikkan ke saya bilangnya ya karena mbaknya ini kan kerjanya di cafe-nya mbak mbak ini namun bukan punyanya ini tadi saya kebetulan itu nyuci mobil ya nyuci mobil terus saya dikasih informasi dari yang nyuci bawahannya ada perempuan kondisinya hamil tidur di sebuah warung yang mana pemilik warungnya merasa risih kepinginnya dia pindah namun kondisinya dia hamil kita akan bantu ya namanya manusia siapa yang mau mudah-mudahan dengan kejadian ini mbaknya akan ada pengalaman dan tidak terulangi lagi ya dukung terus kegiatan kami peramu belajar baik kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh